Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada tim penilaian internal Kedaksan Agung Republik Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menguapakan pembangunan zona integritas Kedaksan Agung Republik Kebayang menuju wilayah birokrasi di Bersimayanya tahun 2021 Pembangunan area pertama yaitu manajemen perubahan bertujuan mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja pergawa Hal-hal yang kami lakukan untuk membutuhkan pembangunan ini yaitu membentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas Kedua, melakukan pencanangan zona integritas Ketiga, membuat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas Kempat, melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas Kelima, perubahan pola pikir dan budaya kerja Pembangunan area kedua Pembangunan area kedua yaitu penguatan tata laksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan berkukur Hal-hal yang kami lakukan untuk membutuhkan pembangunan ini Pertama, membuat standar prosedur operasional Kedua, e-office Ketiga, keterbukaan informasi pabrik Pembangunan area ketiga yaitu penguatan sistem manajemen sumber daya manusia bertujuan mengungkapkan prosedur operasionalisme sumber daya manusia kegiatan negeri pepaya Hal-hal yang kami lakukan untuk membutuhkan area ini yaitu pertama melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi Kedua, melakukan kolomotasi internal pegawai Ketiga, pembahasan pegawai berbasis kompetensi Dengan melakukan in-house training Seperti LES Masa Inggris Standar pelayanan lima Latihan peraturan baris-baris Dan dindingan pengisian dan pelaporan SPT tahun 2021 Kempat, membuat penetapan kinerja individu Yaitu membuat sasaran kerja pegawai SKP Membuat laporan hadian kinerja pegawai LHKP Kelima, penegarkan akuran disiplin Kode etik dan kode perilaku pegawai Kenam, sistem informasi pegawai SIMKARI Kempat, penguatan akuntabilitas kinerja Pertujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Satuan kerja di lingkungan kejaksaan Hal-hal yang kami telah lakukan Yaitu pertama, keterlibatan pimpinan Dalam rapat peningkatan kinerja Dan rapat peningkatan akuntabilitas Kedua, pengelolaan akuntabilitas Dengan membuat perjanjian kinerja tahun 2021 Membuat pendekatan kinerja utama tahun 2020 Membuat rencana kerja tahun 2021 Ketiga, pengendalian gratifikasi Melalui pemasangan banner Spandu timbawa Neon box zona integritas Dan kata-kata motivasi Area 5, penguatan pengawasan Bertujuan meningkatkan penyelenggaraan Organisasi kerasa yang bersih Dan bebas KKT Hal-hal yang telah kami lakukan Yang pertama, menerapkan sistem Pengawasan internal pemerintah SPIP Dengan membuat SKT memiliki resiko Mengadakan rapat insilentif Rapat mingguan dan rapat bulanan Menggelar ekskos perkara dan dinamika kelompok Memasang 28 titik CCTV Memasang log akses Fingerprint Dan telkontak integrasi di sebelas titik Ruang tamu berada di luar ruang kerja Dengan fasilitas no smoking area Dan smoking area Serta menyiapkan safety box untuk tamu Kedua, pengaduan masyarakat Secara lain melalui aplikasi seteran Dan manual Membuat kotak pengaduan pelayanan masyarakat Yang diletakkan di tempat strategis Seperti post satpam Mall SPGU Kafe Tempat pariwisata Ketiga Wisterblui System Dengan membuat S-Op-C Wisterblui System Dan daftar petugas penerima pelakuran pelanggaran hukum Tempat penanganan Penanganan Berunturan kepentingan Dengan membuat S-Op Berunturan kepentingan Kelima Penyampaian laporan Harta kekayaan pegawai Melalui pengisian LHKPN Dan LHKSN Area Peningkatan Peningkatan kualitas pelayanan pabrik Beruntung Dan inovasi pelayanan pabrik Masing-masing sebuah kerja Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat Terhadap penyelamgaran pelayanan pabrik Hal-hal yang kami telah lakukan Yaitu menyiapkan Fasilitas Disabilitas Mulai dari Toilet Pursi roda Jalur dan Pakis khusus Serta Ruang tamu Ruang kerja Kita bagi dua Yaitu Sona hijau Dan Sona merah Sona hijau untuk Pelayanan Dan Sona merah Untuk pegawai Membuat aplikasi Seterang Inovasi lainnya Yaitu Pengantaran Silah secara gratis Dan pengantaran Barang bukti Secara gratis Untuk tilang Kita sebut Lantang Dan untuk Barang bukti Kita mengikut Memberi nama Pelayanan Bakti Untuk 5 km Di antar langsung Sementara di atas 5 km Kita kerjasama Dengan BEMPOS Budaya pelayanan Prima Melalui Pergiatan Jaksa Menyapa Jaksa Masuk sekolah Program Jaksa Pengecara Negara Rokso Program Jalaga Jaksa Melayani Warga Dilaksanakan Bukara Batistik Di antaranya Di rumah Makan Objek Visata Dan Di taman Jalaga Antara Menyapkan Rumah Singgah Saksi Ketika Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Pada tahun 2019 Masih Secara Manual Di tahun 2020 Dilakukan Secara Online E-survey Melalui Aplikasi Siterang Pembangunan Dari Penghargaan Tahun 2000 Pembangunan Halam Kampo Pembangunan Kuang Komen Center Pemasangan Audio Dangan LED Videotron Pembangunan Pendoko Pembangunan Cantin Pembangunan Pembangunan Keperang Staf Ipsus Dan Intel Pembangunan Ajak Sapar Dan Taman Rama Anak Area Paktur Ipsus Wanita penghargaan dan ucapkan terima kasih dari Bupati Kepayang dan Bupati Raja Lobong penghargaan dari KPU dan penghargaan dari Bawasul penghargaan Bupati atas perpikasi dalam penanganan COVID-19 penghargaan dari Pijati Konturu yaitu peringkat satu pemilihatmu capai bekerja dalam inspeksimu bidang pernawasan tahun 2021 terima kasih selamat menikmati Jaksan Negeri Kepayang Menjadi kelas Pelayanan Kepayang Menjadi kelas